Intro Halo semua viewers, saat ini anda tengah menyaksikan sosok dan pada kali ini kita masih bersama dengan dokter Raisa dokter gimana nih, kan tadi kita udah berbincang-bincang nih ya terus pasti dokter punya hobi nih hobinya apa tuh? hobinya masak hobinya masak? gimana dokter bisa suka masak? gak tau dari dulu, dari jaman sekolah juga udah sering ikutan ekspo masak terus suka experience aja sih lihat menu atau lihat makaron apa pengen dibikin, pengen di remake terus kalau orang lain seneng gitu sama hasil maksakan itu seneng aja gitu sendiri ada kepuasan sendiri jadi emang dari dulu suka masak ya ternyata berarti suka bikin bekel sendiri doang dok? iya kalau lagi niat sebenernya sukanya kalau lagi pengen bikin sesuatu yang baru oke misalnya yang jarang-jarang ditemuin oke, contohnya apa tuh dok? misalnya kayak apa ya, kalau lagi pengen tiramisu oke atau lasagna atau apalah yang kepikiran pengen bikin nih gitu wah apa aja gak bisa loh dok bikin tiramisu gampang, gampang banget oke terus idola dokter nih, waktu dari dulu nih sebagai dokter atau sebagai entertainment itu siapa sih idola dokter? idola ya? saya agak bengung kalau ditanya gitu idola, sebenernya gak ada orang yang spesifik yang saya idolain banget oke paling lebih banyak musisi kali ya karena saya suka lagu-lagunya gitu aja kayak mau dari jaman kapan nih? dari jaman kapan aja dong? dari jaman kecil sukanya apa ya britney, backstreet boys, sampai eminem aja suka sampai sekarang sukanya siapa yang baru-baru ya? taylor swift oh iya, saya juga suka kalau taylor swift itu kekinian kalau gitu ya oke, selanjutnya menurut dokter sendiri sebenarnya membuat dokter itu beda dari dokter-dokter yang lain itu apa sih? apa ya? ada ya bedanya ya? ada dong siap orang berbeda sih iya oke yang beda gak ada lah sama-sama aja yang beda apa ya? namanya beda namanya beda? gak tau sih kalau ditanya begini padahal orang-orang memandangnya wah dokter ini beda banget nih dari yang lainnya nih tapi sendirinya juga gak tau gak tau oke selanjutnya dokter menanya nih menurut dokter sendiri apa pencapaian terbesar dokter Isha sepanjang hidup dokter waduh pencapaian terbesar menurut saya untuk bisa jadi seorang ibu wanita karir dan masih bisa menjalani hobinya itu merupakan kesuksesan sendiri oke karena membagi waktu untuk menjadi seorang ibu dengan posisi pekerjaan yang cukup padat dan masih bisa enjoy menjalani hidup dengan hobinya itu suatu kenikmatan yang suatu privilege aja sih yang diberikan Tuhan itu menurut saya iya seneng aja saya bisa ngebayangin sih dok dokter terus entertainer juga terus ibu juga mas viewers keren banget oke kan dokter sendiri punya anak ya terus gimana sih nanganin anaknya sendiri kalau lagi sakit panik juga gak sih dok panik juga pasti jadi memang emang bener sih kalau dokter itu mungkin sebaiknya gak nanganin keluar dia sendiri karena kita karena tau kali ya apa worry nya lebih banyak justru anak sakit gini dikit udah mikirnya tuh cabangnya macem-macem ini apa ya ini apa ya apalagi pernah kecolongan kan jadi sih Anyoni sempet sakit sakit berat lah waktu itu sempet sampai dirawat di pediatric ICU berapa hari iya terus itu jadi kayak oke gak boleh lagi nih ya sampai kayak gini lagi saya gak mau ada pengalaman pahit kayak gitu lagi jadi bener-bener sekarang kalau ngurusin anak worry nya tuh iya jadi dia belum sakit kayak gitu udah worry udah worry banget ya sama aja seperti sama ibu yang lain lah oke saya rasa sama iya oke selanjutnya hal apa sih yang membuat dokter sendiri tetap semangat dalam menjalani karir hmm selama saya masih enjoy jalanin hidup ini karena kan moto saya adalah ikutin aja air mengalir kemana jadi kalau misalnya ada segala sesuatu yang kita gak gak dapet kita pengen terus kita gak dapetin ya ikutin aja oke jadi setiap saya punya kesempatan yang ya saya berusaha achieve tapi kalau enggak ya udah hmm jadi enjoy banget dalam kerjaan gak gak pernah diambil pusing aduh saya harus punya target ini itu itu dalam sekian tahun itu gak pernah oke ya daripada dari bener-benerkan diri ya dok ya daripada itu mendingan enjoy ya nikmatin selagi bisa oke ya ya bener jadi harus dinikmatin selama masih bisa oke apa target ke depan seorang dokter Raisa nih apa ya targetnya tadi udah bilang sih saya gak pernah pasang target A, B, C, D gitu oke tapi selalu setiap ada kesempatan saya berusaha untuk jalanin aja saya lakuin dulu kalau memang tidak diberi jalannya sama Tuhan saya skip dulu oke tapi kesempatannya apa banyak banget sih yang pengen di pengen diambil oke seperti mulai dari apa ya bikin buku sendiri mungkin atau bikin video blog sendiri oke video blog sendiri macam-macam lah oke berarti dokter mencoba kinian juga nih kayak anak-anak jaman sekarang soalnya sih itu tadi pengen iya masih banyak tips yang pengen banget dikasih tau gitu loh yang sebenarnya itu kayak gimana membatas vitas-vitas iya oke membatas-vitas bener-bener berbicara soal tips nih dok nih tips apa sih yang bagus dari dok untuk smartcures apa nih tips apa nih gaya hidup sehat gitu ya apa aja dok yang pasti jalan gaya hidup sehat jaga pola makan kita dengan baik tetap berolahraga tiga kali seminggu paling enggak harus rutin terus hindari makan-makaran yang jahat lah yang berlemah gitu ya kemudian tidur yang cukup oke tidur yang cukup tidur harus 8 jam aku suka lupa ya tidur berapa jam nih 4 jam dokter itu dia kalau itu penting banget buat kesehatan oh gitu smartcures oke nah sekarang nih sebelum kita ngobrol-ngobrol lagi aku mau challenge nih dok challenge challenge aku mau pura-pura jadi passion nih dok kamu passion kamu passion apa aku gak bisa ngobatin sakit hati loh kamu ada loh dok oke nanti aku sebutin terus dokter mencoba mendiagnosa oke 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 kenapa ini bisa dibantu ibu iya dok aku tuh pusing dok belakangan ini pusing iya tapi masih tanggal muda loh oke terus selain itu kamu rasa kayaknya belakangan ini tuh banyak suara-suara yang mengganggu gitu di kepala aku suaranya kayak apa kayak kayak minta uang gitu oh minta uang itu kayaknya bukan suara di kepala terus apa dong itu suara di samping suara di samping horor juga di samping pasangannya oke 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 terus lanjut tadi dok apa kamu ngerasa sakit perut dok sakit perut tadi pusing terus sakit perut terus sakit perut sakit juga nih deket ulu hati itu apa sih dok saya tau pasti kamu sakitnya disini iya 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 karena sakit perut sakit perut sakit perut ini juga sakit hati jadi sakitnya disini oh iya bener pindah-pindah sakitnya disunjuknya oke 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 dokternya jago banget ya dokter Isa jago banget semuanya ketebak oke oke sebenernya apa sih dok yang memotivasi dokter untuk selalu berkarya untuk selalu menjadi dokter juga di diri sendiri oke suka aja apa ya emang selalu pengen pengen berada di jalur medis meskipun saya di entertainment iya saya pasti selalu mengupayakan supaya saya gak lepas dari kedokterannya iya gitu sih paling oke jadi kalau misalnya kamu sama menawarin aku main ceriteran iya aku jadi dokter ya oke siap dok gak jauh-jauh dari dokter ya dok oke yang terakhir aku menanya apa pesan untuk smart viewers nih dok emm raihlah impianmu jangan pernah patah semangat lakukan yang terbaik dalam hidupmu hidup ini cuma sekali dan ini harus kamu upayakan yang terbaik jangan buang-buang waktu masa mudamu oke oke dok makasih banyak ya selamat-selamat terima kasih untuk memberikan kesempatan untuk smart viewers menyaksikan dokter Reysa nih di sosok sayang sekali smart viewers segmen kita telah habis tetap saksikan sosok pada waktu yang sama jadi saya Avalite Givari pamit undur diri sampai jumpa selamat menikmati